Intro Siaran langsung Timnas Indonesia vs Myanmar pada Kamis 25 November 2021 Duel tersebut bakar terlaksana di Stadion Gloria Antalya Turki Ketika kalian membaca berita ini mungkin pertandingan sudah selesai dan hasilnya Sudah kami siapkan di deskripsi video ini Namun kali ini kita tidak akan membahas hasil pertandingan ini Melainkan akan membahas komentar pemain jelang laga dimulai Ya guys, Timnas Indonesia terus berbena dan bersiap menyongsong gelaran piala AFF pada Desember mendatang Salah satu persiapan yang ditempu Timnas Indonesia adalah dengan melakukan pemusatan latihan Pelatih Sintayong memilih Turki sebagai destinasi pemusatan latihan Timnas Indonesia Jelang Piala AFF nanti Selayaknya agenda pemusatan latihan lainnya Sintayong juga merencanakan laga uji coba untuk mengetes kemampuan anak asunya Sekuat Garuda kebetulan akan bersuas sesama tim Asia Tenggara dalam laga yang bertajuk uji coba Timnas dijadwalkan bakal bertempur dengan Myanmar pada Kamis 25 November 2021 Pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat Laga tersebut akan dilaksanakan di lima futbol komplek Antalya Turki Menjelang laga uji coba melawan Myanmar Timnas terus melanjutkan persiapannya Sintayong menyeroti tiga hal yang perlu dibenahi dalam diri skuad Garuda Ketiga hal ini sejatinya merupakan hal-hal dasar yang sudah diketahui para pemain Hal-hal yang menjadi sorotan Sintayong adalah soal fisik, kualitas passing dan komunikasi di atas lapangan Back tengah timnas Indonesia Fahruddin Arianto mengungkapkan bahwa skuad Garuda sudah melakukan peningkatan fisik selama di Turki Mereka melakukannya dengan melahap menu latihan khusus yang diberikan pelatih Sintayong Selain itu, ia dan rekan-rekannya juga sudah beradaptasi dengan cuaca di Antalya Turki Ia berharap peningkatan fisik dan apa yang sudah dibelajari pada latihan sebelumnya bisa dikeluarkan maksimal oleh para pemain pada laga kontra Myanmar Kita sudah siap, mulai dari kemarin hingga hari ini, ujar Fahruddin Kemarin sebelumnya kita peningkatan fisik, terus dua hari terakhir ini kita ada taktikal Mudah-mudahan apa yang dimau sama pelatih Sintayong bisa keluar di pertandingan nanti, lanjutnya Pelatih Sintayong kembali menekankan pentingnya faktor komunikasi di atas lapangan Tak lupa ia juga berpesan kepada para pemain untuk selalu menjaga kualitas passing Pelatih sudah mempersiapkan kemarin, banyak kita latihan passing maupun apa yang ditekankan oleh pelatih Sintayong Ucap Fahruddin Selalu passing sama komunikasi, mudah-mudahan pertandingan lawan Myanmar sudah berkurang banyak permasalahannya Pungkas nih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati